Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Profil Buya Yahya dan perjalanan dawahnya Ulama harismatik kelahiran Blitar Yahya Zainul Marif atau yang lebih akrab disapa dengan Buya Yahya Sebagai seorang ulama Buya Yahya dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang tidak pernah merasa ragu untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat karena telah dibekali pendidikan baik secara formal maupun non-formal Metode pengajaran yang disampaikan oleh Buya Yahya dilakukan melalui lisan, sosial media, dan karya tulis Perjalanan jengjang pendidikan Buya Yahya Buya Yahya menempuh bangku pendidikan sekolah dasar SD hingga sekolah menengah pertama SMP di tanah kelahirannya Blitar Di luar menempuh pendidikan formal Buya Yahya juga menempuh pendidikan non-formal di Madrasah Diniyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Imran Mahbub Setelah lulus dari bangku pendidikan SMP Buya Yahya lalu melanjutkan pendidikannya di pesantren Darulugah Wadawah Sebuah pesantren yang terletak di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur Pesantren ini diasu oleh Al-Murobi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Merasa cukup akan ilmunya Buya Yahya mengabdikan diri untuk menjadi pengajar di pesantren tersebut dari tahun 1993 hingga 1996 Setelah masa hitmah Buya Yahya selesai Selanjutnya Buya Yahya melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Ahgaf Dipilihkannya universitas yang terletak di Yaman ini juga merupakan perintah dari Sang Guru Al-Murobi Al-Habib Hasan Baharun Hingga selama 9 tahun sudah Buya Yahya menempuh pendidikan di negeri Yaman Selama di Yaman Buya Yahya belajar berbagai ilmu dengan para mufti Hadramaut diantaranya Sheikh Fadol Bafadol Sheikh Muhammad Al-Hatib Sheikh Muhammad Baudo dan Habib Ali Masyur bin Hafiz Selama di Yaman Waktu Buya Yahya dihabiskan dalam hal-hal positif Tidak hanya belajar dengan para mufti Hadramaut Buya Yahya juga menyempatkan waktunya untuk mengajar di Yaman selama 5 tahun di Fakultas Tarbiyah dan di Rosah Islamiyah dan di Markas Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Ahgaf Perjalanan Dawah Awal mula kedatangan Buya Yahya pada akhir tahun 2005 ke Cirebon adalah untuk menjalankan tugas dari gurunya yang mana merupakan rektor dari Universitas Al-Ahgaf Al-Murobi Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun Tugas dari rektor Universitas ini adalah untuk memimpin pesantren yang akan dijadikan sebagai persiapan para mahasiswanya sebelum memasuki perkuliahan di universitas tersebut Dalam menjalankan amanah tersebut Buya Yahya mengontrak di pondok pesantren Pompas Nurusidik, Tuparef, Cirebon Amanah tersebut diembannya dengan baik oleh Buya Yahya hingga pertengahan tahun 2006 Pada akhir tahun 2006, Buya Yahya kembali lagi ke Yaman untuk melaporkan hasil amanah yang telah diembannya Saat itu pula, Buya Yahya telah mengantongi izin dan restu dari gurunya untuk dapat memulai dawah dari hal-hal kecil Perjalanan dawah Buya Yahya pun dimulai dengan berdawah dari musala-musala kecil hingga majelis-majelis taklim di Cirebon Salah satunya di Masjid Atakwa Safari perjalanan dawah yang digeluti oleh Buya Yahya dilakukan dengan penuh kesabaran dan istikamah Hal ini terbukti dengan keistikamahan Buya Yahya dalam membuka pengajian setiap malam selasa di Masjid Atakwa Awal permulaan kajian-pengajian Hanya dihadiri 20 jemaat saja Namun seiring dengan berjalannya waktu Hingga berita ini dibuat kehadiran jemaat memenuhi ruangan dan halaman Masjid Atakwa Bersamaan dengan kegiatan pengajiannya Buya Yahya membuka puluhan majelis taklim bulanan di berbagai daerah seperti di kota Cirebon Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Indramayu Tidak berhenti sampai situ saja perjalanan dawah Buya Yahya Ulama muda kelahiran Blitar ini juga terus memperluas jaringan dawah hingga beberapa Swalayan dan Toserba Sebut saja seperti Yogyak Matahari Departemen Stor Geraj Lembaga Pemasyarakatan Dan masih banyak lagi Keseluruhan majelis yang diasu oleh Buya Yahya diberi nama olehnya dengan nama Al-Bajah Nama ini juga yang menjadi cikal bakal nama pesantren yang akan dirintis nantinya Pada pertengahan tahun 2006, Buya Yahya memperluas safari dawahnya melalui stasiun radio islami Salma 101 FM Kala itu Buya Yahya dipercaya untuk menjadi direktur operasional radio tersebut Hingga kini, Buya Yahya aktif berdawah dalam menyebarkan ajaran Islam dan mengasuh Majelis Al-Bajah serta Lembaga Pengembangan Dawah Al-Bajah yang berpusat di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh